Bulan puasa itu kita tidak makan dan tidak minum. Orang kalau nggak makan lapar nggak, Bu? Kalau nggak minum haus nggak? Tenaganya lemes nggak? Pada saat tenaga kita lemes, seharian kita menahan dahagam, menahan lapar. Kok malamnya rajin banget setiap malam mampu melakukan sholat sunnah 23 rokaat? Iya nggak? Setelah itu masih kurang juga, baca kurang sampai jam 12 malam tak terus. Kok hebat banget sih? Nah sekarang nih, sekarang nih setelah kita purut kita kenyang, badan kita segera enak lagi, sanggup nggak setiap malam sholat sunnah 23 rokaat? Kenapa? Kan kita makin sehat, makin tenaganya kuat. Kok kenapa? Nggak sanggup. Waktu kita dahagam lapar, kok kuat? Kenapa begitu sawah, kok meditnya nongol lagi? Ini satu pertanyaan yang saya jawab, memang itulah manusia. Bahwa perimbangan rohani dan jasmani sangat dapat kita rasakan. Ketika jasad ini kita manja, apa yang diingini kita turutin semuanya. Minta makan dikasih, minta minum dikasih, minta baju bagus dikasih, beli mobil dikasih, semuanya diturutin. Jasad kita dimanja, rohani kita pingsan. Tapi sebaliknya ketika jasad kita tindas, jasad kita kendalikan segala keinginannya, barulah rohani itu muncul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!